Biasanya orang hadir ke persidangan agak ketar-ketir juga ya, malah ada yang tegang. Namun berbeda dengan artis penuh sensasi ini, Nikita Mirzani. Ada yang berbeda dengan penampilan Nikita Mirzani saat hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ia tampak seorang diri dan menaiki motor gede kala menghadiri persidangan atas kasus penganiayaan terhadap dipolatif. Nikita pun mengatakan jika dirinya memang rindu reading bersama motor gedenya itu. Gue emang kangen motoran dari kemarin jadi gue bawa motor aja sekalian manasin motor sayang motor mahal, BMW Motorrad BMW R9T, kata Nikita Mirzani di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bawa sendiri masa dibonceng. Lanjutnya, weh, keren. Dia pun mengaku jika motor tersebut dibeli dari koceknya sendiri, bukan pemberian orang lain. Nggak ada beli sendiri barang gue beli sendiri kecuali hadiah-hadiah dari Kak Fitri, imbunya. Dalam kesempatan itu dia juga terlihat menenteng sebuah helm jenis modular bertuliskan BMW. Juga terdapat sebuah intercom menempel di helmnya. Ini helmnya mahal 30 jutaan helmnya. Yang nggak tahu gue belum pernah kecelakaan sih. Jangan sampai ini bisa safety kepala gue, pungkasnya. Usai mengetahui jika sidangnya ditunda, Nikita pun langsung meninggalkan lokasi dengan motor gedenya itu. Terima kasih telah menonton!